Udah lah, pasti diterima. Udah tenang aja. Gue mintanya kan bunga Alibaba, kok lu kasih mawar? Kok Alibaba? Oh putih-putih malah, latih Alibaba. Kalau dia cinta pasti seneng Pak Dika. Pak Dika kan udah cakep, udah keren, udah pasti diterima. Kalian bertiga jadi Saskia, Giovanni, sama NG ya. Tiga. Kuek, kuek, kuek. Kuek, kuek, kuek. Oh kita nyanyi, ya lu nyanyi on track. Aku takut mamaku marah. Ini lagu-lagu romantis, itu gak kayak romantisnya. Nih lagunya ini. Jangan penuh kau joling. Ini mau nembak. Nanti gue gimana sur? Dulu pegang ini. Gue pegang hati. Ya. Terus yang pegang ini siapa? Kalau enggak kita aja yang megang bertiga. Ya. Oh iya. Terus? Gue tinggal nyatain doang. Nah. Pak Dika pasti lagi... Eh kalau enggak gini, aku mau ngomong sesuatu. Aku mau bilang baru gitu banget. Oh iya bener-bener. Ya oke. Balik. Hei bukan berbalik itu. Bukan berbalik itu. Balik hurufnya. Balik hurufnya ya. Pasti lagi celeduk. Apa itu? Cinta lama bikin dakdikduk. Iya. Lu aku sekarang grogol. Apa tuh? Grogi sampe pengen beol. Dingin, dingin. 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 Iya bener-bener. Iya bener-bener. Iya. Kadang lagi rugi, kadang lagi gitu. Iya bener-bener. Tapi kan pas lu udah jadian, lu pasti jalan. Pasti makan segala macem. Lu bakalan cawang. Apa tuh? Capek nyari uang. Kijang doang, monitor. Hah? Kijang doang? Ya Kijang kapsul, masuk. 2004 berapa sekarang? Lu tanya orang soro. Sorry, pas udah monitor-monitor. Target sudah mulai mendekati... Eh, ayo gimana nih? Ah, tahan dulu sebentar. Gua matiin lampu doang ya. Bentar ya, matiin lampu dulu. Oke oke. Siap ya. Lighting standby. Gua dimana? Gua dimana? Sound standby. Begitu ya, setiap langsung kita nyanyi langsung ya. Iya, iya. Oke oke. Oke semuanya, siap. Segar apa-apa? Lagi libur juga. Hatiku berkata, ingin katakan cinta. Namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungmu bergebar saat kau menatapku. Jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku tersuka melihat senyummu. Aku tak kuasa saat di depanmu. Hei, hei, hei. Sebenarnya apa kuil? Tolong kakak masak lapa. Aku selalu tak bisa bagai sana. Tolong kakaknya agak kiri. Ku bisa tau tau kalau aku susah. Suka, 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 suka sama kamu. Ceng, 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 ceng. Ceng, 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 ceng. Kerjain banget deh. Eh, titiw. Kakau. Buat aku kamu adalah ujaan hati. Kupalik. Setelah sekian lama aku menantiw. Menantiw. Semuanya ewe ya. Akhirnya. Kan gue bilang, aku punya bukti. Shhh! Hehh! Kan bisa diimang. Ini beol, gak bisa ngeja. Gak bisa ngeja. Jangan terlalu maju. Akhirnya, aku udah cukup bukti. Yang bikin aku pengen balik lagi. Oh gitu. Jadi kalian? Jadi, di momen ini aku cuma mau bilang. Hehh! Balik, balik. Hehh! 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 Itu jadi balik. Itu jadi balik. Itu jadi balik. Gak, bongan dong. Gak, bongan. Balik, balik, balik. Aku mau bilang. Shhh! 3, 2, 1. Oh, bibi. Di momen ini. Oh, bibi. Oh, bibi. Oh, bibi. Iklan dong, oh, bibi. 3, 2, 1. Di momen ini aku cuma mau bilang. Pasti. I. Love. You. Hehh! 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 Kalau kamu mau balik lagi sama aku. Jadi pacar 2.0 aku. Wih, 2.0! Hehh! Hehh! Aku rasa es kudo ya. Jangan lagi. Iya. Erak loh. Kamu. Tinggal berdiri di dalam lingkaran hati. Dari bunga itu. Ini? Oh. Gitu. Panjangin waktunya masih banyak. Panjangin. Imsak masih lama. Gitu. 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 Kalian dateng kesini pas kantor lagi libur. Iya. Gitu. 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 gelar gue dalam lingkaran hapi. Tempat yang tradis. Wehh, lumba-lumba. Cantor. Kekau. Iya. Titiih sih seneng banget. Ternyata. Ada gini-ginian. Hehh. Ehh. Tapi ehh. Kalau iya. Langsung aja iya. Ayo susu. Sayang sayang sayang. Eh. Assalamualaikum. Ayaa. Selam. Lewat mana Anak ya? Itu itu. Oh oh, kamu ketahuan, pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Oh oh, kamu ketahuan, pacaran lagi dengan dirinya. Bukan duduk sini. Eh, mau panggil lo. Kamu pake sayang. Iya sayang ini ketinggalan punya kamu. Ini bukan punya, punya aku ini. Semua yang ketinggalan dari kamu aku tau kok. Iya, iya. Terletak dimana aja, aku bisa paham. Ih kamu di depan aja, ini aku lagi ada urusan. Ini temen-temennya? Iya. Hai. Namanya siapa? Michael. Michael. Yanto. Beda-beda. Susi. Sehat banget. Alhamdulillah. Oh. Halo. Hei, hei. Kamu di depan aja. Oh ini mantannya. Oh. Mantanku ada kalimatnya gini ya. Mantan. Gak mungkin jadi mantan. Iya. Waduh. Kenalin dulu bang. Wow. Saya calon mantannya Neng Esti. Gue diijinin nama ibunya. Ini yang tunangan kamu waktu itu? Enggak, ntar aku jelasin. Siapa namanya Bu Esti? Siapa ini? Lu ngerti kan keluarga gue. Iya, iya, iya. Gue kalo Arab harus ketemu sama Arab juga. Kak lu bukan Arab. Gue bukan Arab. Dari mana Arab lu? Dari mana? Ini dari mana Arab? Oke lu nanggewer. Gue sih keturunan bule ya. Iya. Tapi kalo lawan keturunan Arab gue kalah gede. Badannya. Ini lagi ada acara ini. Enggak, gak ada apa-apa. Kamu tuh. Iya. Iya, gimana sih gue? Iya. Iya. Itu Arab lu buat siapa ya? Enggak. Yuk, 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 yuk. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Ya gimana sih? Ya. 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 Aku memang manusia biasa. Yang tak sempurna dan kadang salah. Ya. Ya. ựcara yang lu? Amin, aku tuh. Sudah, kamu tuh ya di ate. Ui hak, ya coach. da Memang manusia biasa Yang tak sempurna dan kadang sama Tuhmu di hati yang biasa Tuhmu di hati yang biasa Gimana nih urusan itu jadi perantakan begini? Kita mbak, nih maaf ya Kita udah bantu nih Ini masalahnya, dekor Tetep harus barter mas. Story ya. Lu kalo mikirin dekor... Kalo mikirin dekor, mikirin pelasaan temen lu dulu. Dah, jangan mikirin Hesti. Masih banyak ikan di laut. Cid-cid-cid. Padika... Tapi masalahnya... Cuman, nggak Hesti doang yang... Tapi Ruz tuh orang tua susah banget, Padika. Menurut padi kan download itu aja, dating apps. Ya. Yeah bener? Ya isinya monyet semua itu. Itu dating apps. Itu apps. Ini apps. Appes. Ini apps. Tidak ada app. Apes itu, Apes. Emang dengan cari orang lain bisa ngobatin perasaan gua? Gua tuh cintanya mesti. Pasalnya saya Padika, dia kan main dating apps, ketemu sama suami saya. Padika main dating apps, siapa tau ketemu sama suami saya? Duh, gudu aja sama laki aja dong, sama laki lho. Ini salah satu, Kiki tuh salah satu orang yang sangat beruntung gara-gara dating apps. Nah suaminya orang yang sangat sial. Selalu ada dua sisi. Selalu ada dua sisi. Padika pasti banyak caya-caya cantik di situ, Padika pasti dapet. Udah coba dulu aja. Masalahnya ST juga gak bilang sama tunangannya, ternyata dia masih lanjut. Udah Pad, download aja. Ya gua cari yang lebih cakep dari ST, gua panaskan dari ST. Gua harus telefon dari ST. Yang premium, yang premium. Gak ada salahnya, kan tadi saya dangdutin lagunya jadi semangat sekarang tuh. Emang iya, Tayo? Ya enggak juga, saya mau semangat aja. Ini ada aplikasi baru nih. Apa? Namanya Jumble. Jumble? Janda-janda available. Aaaaaaah! Kayaknya ini bagus juga. Orang kalau move, cara yang lebih baik. Eh? Kok ini sama sama Hesti? Dika. Kenapa kemarin? Maaf, maaf. Kita, saya bilang kan kerja ya kerja. Iya. Bukan waktunya sekarang siatsu. Bukan terapis. Bukan terapis, ayo bapak. Wah! Kita akan melakukan meeting sejenak ya. Sejenak dan sesantai. Santai aja. Nah kita lihat di sini, saya akan membuat namanya misi ekspedisi. Misi ekspedisi? Kenapa? Ekspedisi adalah singkatan dari eksekusi pencuri di CCTV. Eksekusi pencuri di CCTV. Ekspedisi. Ekspedisi. Siap. Misi. Misi apa? Minta diisi. Minta diisi. Jadi misi ekspedisi minta diisi eksekusi pencuri di CCTV. Kita lihat ya. Nih kita bisa lihat. Memang ada kejadian apa komandan? Iya. Jadi ada oknum yang melakukan pencurian di sebuah toko. Dan ternyata oknum tersebut adalah pejabat di DPR. Pejabat mencuri? Iya. Emang kurang uang rakyat? Wow. Padahal belakangan ini saya baru seneng. Ada pejabat yang layak jadi panutan. Oh iya? Ada pejabat yang bikin kebijakan tapi nunggu mandat dari ibu. Wow. Berarti itu artinya pejabat tersebut kan sayang banget sama ibunya. Betul. Karena kan lagah kita di dunia atas restu ibu. Betul. Jadi layak dong jadi panutan. Tapi. Jangan sekali-sekali kita tidak patuh kepada ibu. Iya betul. Tapi kan ditelapak kaki ibu. Kalau saya lebih kagum sama ibunya. Kenapa? Beliau tuh keren banget loh. Punya anak banyak menurut semua lagi. Bagus. Karena kan beliau karismatik. Mendidiknya berarti benar. Kalau punya sosmed pasti followernya banyak. Iya. Kita bisa langsung kemari? Bisa. 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 Bisa kumandan. Bisa. Kita lihat ciri-cirinya nih kemeja pendek berambut putih. Salah. Kemeja pendek. Kemeja pendek. Kemeja pendek. Iya betul. Kemeja putih berambut pendek. Usianya kisaran 30 sampai dengan 40 tahun. Yang dicuri apa kumandan? Sebuah benda. Iya apa. Benda. Tahan ya tahan ya tahan ya. Tahan ya. Tahan ya. Tahan ya. Ini sebuah toko. Betul. Benda-bendanya banyak. Apa yang dicuri dan? Kita jangan fokus ke bendanya. Tahan. Tahan. Justru bendanya. Bagaimana? Kita harus tahu bendanya apa dan. Kalau gak salah kejadiannya di toko handphone ini. Nah ini berarti kalau toko handphone. Yang diambil adalah. Apa kumandan? Apa kumandan? Arloji. Depanti handphone loh. Aku berusaha. Yang dicuri Arloji. Arloji. Jangan saya bilang Arloji. Tapi kan dipenerin. Tapi kan dipenerin. Tapi kan dipenirin. Kalah. Tapi kan dipelan toko handphone. Iya. Di toko handphone. Akhirnya bukan Arloji dari pegawainya. Kita berusaha mengeco komandan. Tapi saya bisa mengeco kalian kan. Gak. 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 Kemanan gak baca script. Gak. Jadi. Kita lihat. Ini kan lihat tuh. Dia ngeliat, ngeliat, ngeliat. Tahu tuh dia pergi. Disinilah. Barang itu ada. Oh iya iya. Jadi barang yang diambil itu? Milik? Milik yang punya toko. Oh bukan pegawainya. Kalau. Kalau pegawainya ya berarti ya. Iya pegawainya kan ada di toko itu. Iya. Betul. Betul gak? Oh mohon maaf saya kirim materinya ke komandan kurang lengkap waktu itu saya deskripsi. Saya kan menangani kasus gak cuma satu. Iya iya. Maaf komandan. Komandan kalau bisa. Oh iya mohon maaf sebelumnya nih. Jangan disamakan pegawai dengan pemilik. Karena kan itu berdua hal. Tapi kalau pegawai itu merasa memiliki kan bagus. Bener. Sense of belonging. Sense of belonging. Sehingga dia kerja juga total. Jangan dong. Jangan untuk kasus saya bahaya. Dalam penyelidikan ini saya akan membagi dua tim. Yang pertama adalah tim Wendy dan Kiki. Tim Winky. Dan juga tim. Winky. 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 Tipsy. 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 Dan yang kedua adalah Hesti dan Andika. Bisa ditukar gak? Iya bisa ditukar. Gimana kalau Kiki sama saya aja? Sama aja. Cuma beda saya sama Kiki sama saya. Enggak cowok-cowok cewek-cewek. Enggak bapak Dika. Enggak bisa. Saya lihat kombinasi ini udah cukup bagus. Dari tadi ngomong aja. Kenapa sih? Kalau cowok-cowok cewek-cowok kita lemah takut kemanan. Cewek-cowok bener sih pas. Berparter itu kan lebih bagus daripada sendiri-sendiri. Enggak bapak deh aku sama Dika aja biar sekalian ngobrol. Soalnya dari kemarin aku nggak ada yang perlu diobrolin lagi sih. Tapi dari kemarin coba jelasin nggak diobrolin. Enggak-nggak. Hubungan kita udah ada ini nih. Spasi. Andika, Andika tolong. Lu mau ngomong lagi sama Andika. Nih lu lihat ini nih. Enter. Bentar. Bentar. Cuman saya bingung deh komandan. Kenapa? Saya masih sebagai seorang polisi saya masih nggak habis pikir. Pejabat curi jam tangan. Biar sendiri aja, biar dia sendiri aja. Pejabat. Saya cinta lagi. Iya, iya. Ini mengandalkan lisan namanya. Nggak apa-apa gue temenin. Kenapa Ki? Pejabat. Pejabat kan curinya jam tangan. Kalau misalnya dia butuh hutang. Punya punya banyak hutang, curinya uang dong. Kalau curi jam tangan, emang dia masih punya waktu ya? Buat mikirin rakyat. Wah. Wah. Hei marshmallow. Hei. DJ marshmallow. Tenang. Wajahku aman. Haha. Tapi nama aku jelas. Aduh. Ya. Oke, siap. Segera ditangkap. Okdom tersebut. Siap. Siap komandan. CCTVnya gurem ya komandan ya. Jadi nggak terlalu jelas wajahnya. Ya tapi kayak kenal. Makanya nanti bisa intelijen Andika. Atau juga Wendy. Ijin ada mau ngangkat telepon sebentar. Oke. Boleh. Saya izinin kalau ngangkat telepon. Kalau ngangkat jemuran nggak bisa di sini. Harus ngangkat jemuran. Halo. Hah? Kamu udah nyampe? Aku di ruang arsip. Kamu di lobby ya? Aku kamu. Kamu lurus aja dari lobby terus belok kanan. Nanti ada tulisannya ruang arsip. Kamu masuk aja. Iya. Ada komandan aku sama temen-temen. Nanti aku kenalin sekalian. Nggak apa-apa. Jangan malu. Kan ada aku. Oke oke. Jadah. Hei. Hai. Halo. Halo. Kamu. Iya. Iya yang. Kamu yang. Ya ampun kamu ternyata. Guys jangan bilang pacari baru Dika dateng. Gua nggak berani liat nih. Yang itu tuh ya. Gua nggak berani liat nih. 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 Gua nggak berani liat. Gua nggak berani liat. Gua nggak berani liat nih. Iya asli ganteng banget kamu. Iya kamu juga asli cantik banget. Dika. Bentar ya. Maidan saya mau ngomong sama Kiki bentar. Iya Wan. Orang kalau move on. Cara yang lebih baik. Kok ini sama sama Hesti? Sampai-sampai cantik kan? Kenapa itu siapa? Ada siapa? Ehm. Kalian itu. Dika. Kenapa? Maaf maaf. Kita. Saya bilang kan. Kerja ya kerja. Iya. Bukan waktunya sekarang siatsu. Bukan terapi. Bukan terapi. Percaya Bapak. Bukan terapi. Bukan terapi. Semuanya kan. Menyulai orang. Begitu aja sebelum kenal. Bahkan nggak tau kamu jelaskan. Jadi gini. Komendan. Tadi saya sempat menolak ketika disatukan dengan Hesti dalam satu tim. Karena. Ada hati yang sekarang saya harus jaga. Jaga. Oh ini komandan aku kenalin. Halo Abang. Aku udah bilang. Halo Abang. Halo Abang. Halo Abang. Halo Abang. Menyanyi dandut kayak ini. Menyanyi abang. Kenapa abang? Kenapa abang? Kenapa dia masih awam? Oh oke oke gak masalah. Kamu mukanya. Udah punya suami ya. Saya kenal dia loh. Waktu itu pernah ada kasus kan disini. Oh iya. Iya kan. Can Kelvin suaminya waktu itu. Iya Can Kelvin. Dan waktu itu pernah juga. Magang jadi OB juga. Ini temen saya. Jadi kalau kamu emang. Lagi deket sama dia. Harus jelas dong. Dia punya suami. Aku ketemunya di aplikasi Jumble. Hesti. Emang aku udah janda. Hesti kamu gak boleh memandang. Ruk seperti itu. Hati buruk. 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 Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kenapa? Kenapa Ki? Aku senang sekali. Kenapa? Ini adalah sebuah bukti. Bahwa selera padahal kamu bukan Hesti. Tapi seperti aku. Kenalin ini temen-temen aku. Halo. Kenalin. Namanya aku Yeni Sulis Teowati. Iya. Yeni Sulis Teowati. Yang Yeni Sulis Teowati. Kenapa Mas? Boleh nanya. Tapi jangan marah. Enggak gapapa. Bisa benerin loteng gak? Gak. Gak. Gak dong. Gak dong. Gak. Lu yang nyuruh gue move on. Move on itu ke arah yang lebih baik. Ini lebih baik menurut gue. Ya. Kamu jangan separangan ya. Sorry. Liat dari penampilan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki gak ada celah. Jari. Emang ini yang mau celahnya dimana? Emang bener, gak ada celah buat dipuji. Dia panggilannya Boyen, tapi aku manggil sayang dia Bobo Boy. Karena dia seperti pahlawan buat aku. Kamu ngeliatin aku kok seperti ini sih. Kamu kan udah punya suami juga. Ini sembarangan aku udah jana, udah cermeng lho baru. Iya. Ketemu sama Dika dimana? Kondisinya juga masih bagus orang pake anti gores kemarin. Cuman lecet bekas pemakaian doang ya. Dia pake yang anti gores? Iya. Kok retak dalam? Itu mahal banget. Udah gak bisa dirubah tuh. Iya. Oke. Dika kamu tetep bertugas harus dijalankan dulu. Iya, iya. Komandan. Emang tugasnya apa sih? Andika memang udah sakit. Tugas? Biar capek. Biar cantik. Lu tanyain cewek lu dong. Biparucika sekarang berapa? Tugas. Kamu jangan dengerin omongan teman-teman aku ya. Kamu cantik di mata aku. Itu udah cukup. Esti lu jahat. Gak perlu semua orang bilang kamu cantik. Kamu cantik di mata aku udah cukup. Iya. Aku udah lagu buat kamu loh. Apa tuh? Ini. Waaay. Gak apa, gak apa. Aku malu suara aku kurang empuk. Kurang merdu. Kurang merdu, kurang merdu. Oh emang mau bertanggung kelompok. Iya. Waaay. Vokalis ya. Iya. Tolong di itu nilai ya. Tolong di cambuh. Wise men say. Dagang permen mbak. Hei. Hei. Biar dia langsung. Ini buat gua. Nyanyi. Wah udah kebawa nih. Take my whole life to. Or I can't help. Falling in love with you. Hei. Kok gak tau siapa-siapa boleh duduk di kantor. Hei. Oh ini kalo kayak gini gua tau nih siapa nih. Aku. Vokalisnya Slipknot ya. Hei. Siapa? Vokalisnya Geger. Tadi gini-gini headbang-headbang gitu. Siapa sih? Dia barusan gitu-gituin pahla. Iya. Idungnya langsung copot. Emang segitu. Halo. 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 Kenalnya. Saya Surya. Aku. Ini mau ngasih tau borderan yang ini agak kurang bagus nih. Kalau bisa. Yang next-nya. Bukan duang jahit. Kayaknya bukan duang jahit. Oh saya pikir akan konveksi. Eh tapi kok kamu tau aku Tyler. Tyler Sweep. Baru gua denger orang ngomong AIN semua begini. AIN. Tapi kok tau. AIN. 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 Bukankah benar. Bukankah benar. AIN semua. AIN. Style Sweep. Gak malum. Bia kali. Ada kepo ya mau nanya aku siapa ya. Iya. Aku lagi deket sama itu. Dika. Hah? Kok pastelnya cabenya ditambahin dong kok? Gimana? Oh tukang taji. Tukang tukang taji. Pastelnya ditambahin. Oh kamu cemburu ya, gara-gara aku deket sama Dika ya? Gak tau orang Dika, mana gue tau? Dika pacaran sama pamplet PNC. Art paper, art paper. Nah lu jelasin ke gue. Dika dari kemarin gak mau ngajak ngobrol gue, gak mau liat muka gue. Tiba-tiba dia bawa cewek baru, ini. Kenapa nunggu di kantor ya mbak? Engga aku tadi udah janjian, katanya aku suruh kesini. Suruh nunggu di sini? Iya. Dikanya mana? Dikanya tadi ke belakang katanya. Mbak ada ulut bulu ya mbak, dia tadi gini-gini. Iya, kenapa sih kalian kok ngeliatin aku kayak gitu sih? Biasanya gak bisa ada yang nunggu sembarangan di sini, apalagi. Gak boleh tau. Eh nunggu sembarangan emang aku buang sampah. Di sini. Itu truk pengen nanjak, ganjel aja. Oh ganjel kok. Gak tadi dia bawa. Oh ganjel kok. Gak tadi gue pegang ganjelan. Gue gak ngatain dia, emang dia pegang ganjelan. Tadi bawa kayu yang gede, yang begini. Gak, gak, gak gak ganjelan dong. Gak, gak gak ganjelan dong. Gak ganteng truk. Gak ganteng truk. Saya mah cuma nyampein dong sama sopir truknya nanyain. Oh, ii. Ya kalo bukan ya maaf. Ya udah sopir truknya ngomong. Ih pacar aku mana sih di. Sayang, gini liputar ke sini dong. Udah pacaran. Bo 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 Bo. Ha, udah kenal belum Sur. Ini pacar lo beneran? Yang lo suruh dari aplikasi Ya kira-kira Sayang mana adis nama tuh dari tadi Nuh dia tadi ngelirik akunya kayak ngelacain gitu Tuh Tuh Cerek gue Cerek gue Lo bisa cari yang lain sum Tau masa punya temen lompat juga Gak kira-kira lo Lo yang nyuruh gue move on Gue ngerti, gue ngerti Lo ngiri kan dia cakep kan? Iya Iya Masa mau nyium leher aku Gak dong gak setega itu dong Apaan Cuen? Oh mau ngeliat apa? Aku maaf aku tadi nyari titipan kamu dulu Iya aku dari tadi ngomongin kamu lama banget Ini buat kamu Iya terimakasih So sweet Sama ini buat kamu Ini buat kamu Bangin Bangin ya Sudah keluncur Kamu kan minta ini tadi Saya Aku tadi nyari dulu Aku tadi nyari kamu Kan kamu suka Kan kamu suka Suara 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 Kenapa Kenapa gak ngerti Nangka ada getahnya lengket Biar hubungan kita makin lengket Pak kalau memang ada nangka belum begitu mateng Yang suruh dia tekep Ntar keluar jadi gudeg dah Lama banget Kayaknya kamu sekarang tau kan Lingkungan kerja aku tuh Agak toxic Iya kamu kok punya Toxic relationship sih Iya Relationship Kayaknya Tapi Jadi kamu kurang sehat Jadi aura kamu tuh Engga waktu sama aku sehat Waktu itu romantis lagi Kata siapa dia cerita sama aku Waktu dia itu Katanya tekanan batin Engga Engga Gak tekanan batin Engga Gua tapi cantik tapi gak menghargai perasaan Mending yang begini Tapi sayang sama gua Padanya Foto profilnya waktu dia aplikasi Apa Dia punya tato di belakang sini Wuuu Tulisannya Tulisannya Fuso Terus 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 Nanti malam jadi dinner engga Jadi dong Aku pengen dinner itu yang Di tempat yang dimarah marahin itu Apaan Oh yang itu Karen Karen Ini aja makan asik goreng Ntar saya marah-marahin Oh kamu mau diajak piknik gitu ya, piknik sore ya? Kita pengen dinar ya? Aku pengen dinar pake lilin. Iya. Pake lilin kuil yang segini nih. Mereka boleh hina kamu sepuasnya, tapi inget. Apa? Semua akan indah pada... Waktunya. Padahal enggak. Ya aku gak bisa janji semuanya indah, maksudnya kita susah-susah. Realistis, realistis. Gue udah ngarep tuh. Lah, itu mau peta kita, maksudnya kita susah-senang bersama. Eh saya udah ngarep loh, besok katanya kamu mau nge-DPin orangtua aku. Hah, ngapain nih orangtua? Ngapain gue nge-DPin? Bapak, bapak lo eh. Bagaimana? Iya maksudnya, gue ngajakin keluarganya dia kembali. Oh, ketemu aja X-Mander anak aku. Ih sayang disini gerah bener ya ini. Tosik relas sepit, apa? Ya pukul-pukul aja yuk, jangan-jangan sabar. Udah gini ya, kamu pulang. Kamu ke salon buat persiapan ntar malem. Yaudah kalo gitu ntar aku mau ke salon dulu, ya kan. Aku mau gunting kuku, mau grooming aku. Iya. Angkora. Pantesan. Yaudah ya. Dah. Itu apa? Ya pacar ya? Iya dong. Oh baru ini ada orang pacaran di buah pinangka benerin dong. Moga langgang. Ya. Kita mendoakan yang terbaik buat tandingan. Bener, bener. Bagaimana misi ekspedisi yang udah saya perintahkan? Oh iya saya menemukan satu fakta dan saya udah dapet identitas orang yang mencuri itu. Bagus. Ada kaitannya sama salah satu anggota di kantor kita. Hah? Oh iya? Oh? Orang dalam kita. Jadi ada keterlibatan orang kantor kita juga? Iya betul. Saya cek belum dapet untuk kualitas gambarnya masih jelek banget. Iya mana mungkin kamu dapet orang kamu ngelindungin pacar kamu sendiri. Maksudnya? Lah apa ini? Siapa? Kan nikah apa? Orangnya? Ada inisialnya? Dia... Inisialnya... Inisialnya... AZ. Kemudian dan sekarang lagi deket dengan ST. Hah? Maksudnya? Yang lakukannya tunangan kamu. Hah? Yang gak mungkin loh gue lindungin. Bisa dibawa kesini? Bisa. Saya udah dapet barang buktinya juga. Ya kan gak ada hubungannya Komandan. Sumpah gak ada hubungannya. Sumpah bantu penyelidikan gak? Ya bantu. Dia bilang wah gak ada hubungannya sama saya Komandan. Yaudah telepon. Suruh kesini aja Komandan. Saya cukup memberikan satu... Instruksi kepada kalian dan juga quotes. Jadilah polisi itu... Seperti air yang tenang. Yang bisa menghanyutkan... Apapun yang tenang di atasnya. Nah oke. Karena sesungguhnya di dalam air itu. Kalau kita masuk ke dalam air... Maka... Kita akan kelelep. Oh iya? Iya. Jadi... Tenangkanlah hati, tenangkan jiwa. Ya iya bener. Terima kasih lah. Assalamualaikum Brother. Waalaikumsalam Mbak. Didi yang mana nih? 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 Loh kesehatan. Lu... Bukannya... Didi yang mana? Bukan. Suara aja kayak gitu. Gak ada, gue liat. Kan gue ngintip ya? Didi. Tulisannya apa? Rumah Komandan. Hahaha. Kalau ada makanan di meja... Kamu yang aku makan. Iyeaaah! Kalau ada kopi yang kau suguhkan... Kamu nyayang ku seruput. Iyeaaah! Ngirim ke siapa, Rika? Ngirim voice note ke pacaran. Bobo Boy. Beneran kamu udah pacaran sama si Bobo Ngkar itu? Bobo Boy? Bukan. Beneran pacaran? Iyalah. Masa sih? Kamu kan tau dari dulu aku kalau udah serius sama satu ya satu. Itu kan bukan satu. Kayaknya itu hitungannya tiga udah jadi satu. Kamu sirik kan? Engga, gak sirik. Bilang aja kamu cemburu. Urus aja tunanganmu yang nyolong itu. Gak gitu. Itu kan dijodohin sama mama aku. Ya terus kamu mau kan? Ya enggak aku gak mau. Terus gimana dong? Buktinya waktu aku nembak kamu kamu dateng ke kantor sama dia? Kan hari libur dia tiba-tiba dateng. Terus aku ditelfon sama Kiki suruh dateng ke kantor. Aku dateng diantar sama dia kan di depan mama aku. Kenapa harus diantar sama dia? Karena mama aku yang nyuruh. Ah bohong. Udah ngapain aja kamu? Aku ngapain. Engga ngapa-ngapain Dika. Aku cuman nonton aja di A1, A2 duduknya. A1, A2, A3. Mama aku ada disitu. Mama aku di tengah wasit. Engga. Kamu tuh dari kemarin aku ajak. Bohong kamu gak ngapa-ngapain keturunan Arab loh. Kan karena keluarga aku kan emang maunya sama Arab juga. Jadi aku Arab sama Arab. Kamu harusnya bilang dong waktu dia deketin kamu. Kamu bilang kalau kamu tuh cewek pintu tol. Hah? Jadi kalau mau masuk pastikan saldonya cukup. Wow. Jadi gak pake nyolong-nyolong begitu. Bikin malu aja. Ya bukannya gitu. Sekarang masalahnya aku tuh gak bisa kalau gak menurut sama mama. Maksudnya? Ya mama aku tuh keras banget. Ya kamu bilang dong kalau kamu punya hubungan sama aku. Ya sekarang dia gak ada alesan gitu kalau misalnya. Ada alesannya. Kalau kamu berani bawa aku ke rumah kamu. Buat ketemu sama mama kamu. Mungkin itu jadi alesan yang baik. Ya tapi kalau ada kasus ini sih. Harusnya mama aku bisa ngelepas dia sih. Beneran itu Ali. Iya. Aku udah tanya sama pegawai tokonya. Aku tunjukin foto Ali. Kata pegawai tokonya bilang bener. Tinggal kita cross check aja ke Alinya kalau dia dateng. Aku gak akan belain siapa-siapa nanti depan komandannya. Aku ngomong apa adanya. Ya udah. Ya udah. Ya udah ntar aku juga gak akan ikut campur kok. Ntar kamu interview dia aja. Interagasi dia langsung. Kalau emang dia bersalah. Ya udah ntar aku ngomong sama mama aku. Tapi kan kamu udah pacaran sama Boboiboy. Kamu serius ya sama Boboiboy ya? Serius lah. Orang dia cantik begitu kurang apa coba. Ngapain berdua-duaan? Engga. Ngomro aja. Ngefans banget gue sama tempat ini nih. Emang pengen ditahan ya orang. Aduh. Silahkan duduk. Biar kecil tapi rasanya juga luar biasa. Kayak lu. Ada yang mau diomongin sama semua tugas saya disini. Ingat jaman waktu dugem gue. Masa begitu di goyaji. Oke. Komandan. Ya. Saya keluar dulu komandan. Kita data dulu ya mas ya. Iya. Supaya kita enak. Saya juga interogasi anda jadi tau latar belakang anda sebetulnya siapa. Gitu. Oke. Kita langsung mulai aja. Gak gerak komandan. Duh kok ada lagi. Siapa yang ngerjain gue nih. Gak mungkin ada di kantor. Di kantor kok makin bahaya nih. Ya makanya. Saya. Ngomong dong. Lagi dia orang mau dibuka malah dipakai. Oke. Andika tenang ya kamu gak usah emosi. Karena ini kita harus relevan ya. Iya. Ini gak ada kantolan ya. Biasanya ada. Biasanya ada disitu. Duduk. Canda aja kamu. Canda aja dia yang bercanda. Oke. Saudara Ali anda di mana? Tepatnya 2 hari lalu jam 3 sore. Atau benar ada di salah satu toko handphone? Jam 2 sore. Iya. Matahari masih keliatan gak ya? Masih dong. Masih ya. Iya bener-bener. Abang Dika bener ya. Bener ya di toko handphone ya. Bener berarti komandan. Saya datang ke toko tersebut. Saya nunjukin foto saudara Ali. Dan benar. Dia yang ada di CCTV yang kita temukan. Apa betul anda mengambil jam di toko tersebut? Ih bener banget pak. Polos banget ya. Langsung aku aja dia. Langsung aku aja. Langsung dulu gitu loh. Emang pengen ditahan. Iya iya iya. Doransi cukup gak? Kalau cukup ini udah cekrek aja. Langsung aku soalnya. Masa mau dipanjang-panjangin. Aneh banget. Kadang-kadang Andi berjujur ya. Emang kamu betul mengambil jam tangan di tempat ini? Iya pak. Jadi gini pak sebenernya. Itu kan bukan hak kamu. Kenapa itu sama saja mencuri loh. Itu waktu itu emang saya lagi. Jalan saya lagi gelap pak. Lagi gelap, penuh lubang dan mendaki pak. Jalan gelap yang kau pilih. Penuh lubang dan mendaki. Nah itu pak. Cocok sama komandan nih. Nah makanya apalagi saya juga jadi problem pak. Acar saya tiba-tiba menduakan saya. Sementara kan kita laki-laki bukan untuk dipilih tapi memilih. Aku lelaki tak mungkin. Menerimamu bila. Ternyata kau mendua. Membuatku terluka. Tinggalkan diriku. Bukan selalu menunggu. Iya. Makanya kan gue ngomong. Tinggalin aja orang ngantuk. Gue pengen tidur. Tapi ya kalau melihat mas Ali ini. Dulu dia memang foto model. Cover boy dulu. Tahun berapa ya? Tahun-tahun 98 pak pak. 96. Dan dulu masih gue. Iban Gunawan pak. Iya. Dulu kan. Dia umurnya dengan badannya tuh. Lebih besar badannya. Istilahnya bongsor lah. Hmm. Oh oh ya oh. Ya oh ya bongsor. Bongkar-bongkar. Itu bongkar. Iya bongkar lagunya. Bongkar. Dan sering memainkan sinetron-sintron yang fighting-fighting. Yes. Action. Pernah jadi preman? Pernah. Pak si pak pak. Preman-preman. Oh oh. Pak si pak pak. Konsepnya iwan palsu ya. Tiba ikang palsu. Tiba ikang palsu. Tiba ikang palsu. Iwan palsu. Tapi kamu sampe ngambil. Apa namanya. Barang itu. Harloji itu. Iya iya. Karena kamu udah ada gaji. Gaji ini juga Wemre kan. Wemre bal. Uemre 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 bal. Ternyata luar biasa loh, ini wanita indah banget ya. Kau wanita terindah, yang pernah. Wanpal. Wanpal. Wanpal juga. Yang generasi terakhir, yang baru-baru. Tapi dia kelihatan balapnya, tapi sedang ya orangnya. Yes, yes. Dia tidak cantik. Wanpal, Iwan Amir. Iwan Amir. Iwan Amir. Iwan Amir itu. Ya kan kita gak boleh menyudutkan Iwan dong. Kedih. Iya yang bikin aturan dia. Tapi emang dari dulu Mas Ali nih, ibaratnya sering mengambil sesuatu milik orang lain. Contohnya gelas ini. Ada kaitannya dengan gelas apa? Dulu anda pernah mengambil gelas? Oke. Ini lu masih jadi figuran, Pak. Oh iya? Jadi figuran gak nyolong gelas? Belum, Pak. Jadi kan izinnya dari rumah mau syuting. Itu yang muni, Pak. Nah terus, kita ternyata pas sampai sana cuma suruh megangin gelas, Pak. Udah gitu pas kameranya lewat juga gak kelihatan, Pak. Oh, jadi ekstras cuma megangin gelas. Udah gitu kita gak digaji juga, Pak. Dapet 25 ribu, diambil sama ejen 15 ribu, 10 ribu abis buat bensin, Pak. Oh, tapi itu perjuangan. Perjuangan, Pak. Debut pertama anda main sinetron diberi peran yang bagus itu dimana? Prahara Batavia. Prahara Batavia. Itu tentang apa? Si Pitung cuman versinya kita ganti jadi raw scene. Jagoan-jagoan Betawi. Dan kemarin kerennya adalah Mas Ali ini tidak mempan diguna-guna, tidak mempan disantet. Kenapa, Pak? Karena dia anti sihir. Sisir! Sisir! Kenapa? Anti? Anti sisir. Lu gondrong. Lu gondrong. Sekarang udah abis depannya, gua udah kagak pake sisir lagi. Makanya anti. Anti sisir. Apa yang mau disisir? Ada kaitan apa sama Om Rudy Wawor? Ya Allah, ya Allah. Jadi ada dua orang yang sangat berjasa dalam dunia akting. Yang pertama, Omar Rom Rudy Wawor. Beliaulah yang ngajarin antagonis. Jadi kata beliau gini, Hebatnya seorang protagonis itu tergantung bagaimana hebatnya antagonis. Jadi mau Superman kalau penjahatnya biasa, ya Superman jadi biasa. Gitu katanya. Tapi harus ketemu sama sih. Iya. Jadi harus penjahatnya, kayak Thanos kan. Batman sama Joker tuh. Wah. Jadi pada saat itu dibilang, Lee, kalau misalnya Nt mau main sekarang Indonesia ini kurang antagonisnya kata dia. Terus karena dia meng-create itu, Ane create Nt jadi antagonis kata dia. Akhirnya ternyata something, jadi something sih antagonis itu. Nah kalau main antagonis, nggak takut bertabrakan dengan kepentingan di dunia politik. Ini kayaknya mau nyala-nyala. Betul sama Dul. Iya sama Dul nih. Iya. Karena persaingan Capres dan Capres semakin sengit akhirnya saya memutuskan untuk jadi wakil Bupati Bekasi saja. Biar Abang Ali Zainal yang lebih bijak dan berpengalaman bertata negara menjadi Bupatinya. Lalu dibawa di komennya gitu. Bismillah. Bismillah. Ini jangan-jangan serius nih. Ini langkah-langkah senyap yang serius sebenarnya. Kalau dipilih masyarakat. Kalau misalnya ngajuin nggak deh. Oh iya iya iya. Pernah mendengar nada berikut ini. Bila aku harus mencintai, berbagi hati itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Ho A Ho E 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 Menurut riwayat, ternyata anda pernah berada dalam sebuah band tersebut. Gua dipecat, pak. Tapi, listen-nya kan emang model sebuah kan? Emang bener lu? Dulu itu Didi, Lucky, Ronnie sama aku. Nah, alam ahrum Ronnie sama Lucky nyanyi. Didi waktu itu bingung mau ngapain kan? Aku main drum, aku ngalah akhirnya dia drum. Oh. Terus aku main gitar belajar kalah sama yang lain-lain. Iya, iya. Pas gue dateng malam itu masih inget gue bawa motor Tiger. Ah, kayaknya gue cabut deh, kalau nggak mereka akan terhambat gara-gara gue nih. Gue bilang gitu kan. Pas gue sampe sana, ternyata Johan Diaya, Li, lu udah andu ya di sini, gue dipecat. Padahal nyata awalnya pengen mundur. Iya, pengen mundur ternyata. Tapi berkah sih, karena segala sesuatu takdir itu kan nggak semuanya. Menurut kita mungkin burut, mungkin menurut orang baik. Ternyata alhamdulillah gue welfare sekarang sejahtera aja hidup gue. Sebenernya itu lagunya pas ini. Hanyalah cinta yang aku punya. Yang sungguh-sungguh untuk selamanya. Itu yang pertama tuh. Waktu al-Mahrum-Mahrum ini masih ada. Oh, jadi lu sejarah elemen tuh ada di sini? Ada. Kita malem ngeband apa semua pindah-pindah. Terus gue ngerasa waduh tempat gue udah ditempatin sama Didi. Nyanyi nggak mungkin juga gitu kan. Akhirnya pas mau ngajuin diri, ah gue out aja deh yang besar hati gitu kan. Sambil soalnya ternyata mereka udah duduk ke hati. Gue dikeluarin gitu. Tapi lu nggak sakit hati? Enggak sih karena... Ya sak, ya gimana ya. Eh, kita lapon di jalan diajaya nih. Mas, kita coba kemana-mana. Aduh. Bentar ya. Eh, jalan saya. Diliut speaker kemana. Selamat malam, ya. Mas Didi. 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 Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam, mbak. Didi di mana nih? Didi di mana nih? Didi di mana? Didi di mana? Didi di mana? Kesehatan. Bukan Didi. Didi yang lain, men. Bukan. Oh, bukan. Ini siapa? Ngetponnya aja. Di tulisannya. Nggak ada. Gua liat. Kan gua ngintip ya. Didi. Tulisannya apa? Rumah Komandan. Satpam. 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 Satpam lu telepon. Satpam lu telepon. Tapi kan nyamanya Didi di mana? Boleh nyamanya Didi dia. Tapi kan dia shop ya. Nggak ada kaitannya. Satpam. Nggak ada kaitannya. Satpam. Nggak apa sih? Kenapa Didi dia? Komandan mah nggak punya nomornya. Nggak bener. Kasih-kasih. Oh ada nih. Didi Neng. Saya kan kenal. Oh oke. Didi Riyadi namanya. Superboy. Halo. Model baju. Malem. Iya mas. Mau ngobrol sama paling nggak? Nggak bisa. Lagi keramas. Sampo Didi. Sampo Didi.